Ini kulit aja kemana ya? Tengah aja Tengah aja Tengah aja Ya, kantor tengah Tengah aja Hei, jangan ada orang yang terjadi Ayo tenang Ada musik Oh Ada musik lagi? Senang ya Paling senang itu kalo kita kerja sama sama brand yang memang kita juga senang gitu Kayak Kosen sendiri dari Koceng itu kan teman-teman Seorang yang sangat selalu bersinggungan sama kehidupan sendiri ya Jadi Sebagai brand ambasator itu jadi Jadi Gak perlu Gak perlu apa-apa Gak perlu Memang benar-benar Yang kita alami, yang kita sampaikan Kalo brand ambasator pasti harus milih sih pastinya Karena kan Sangat Sangat Apa ya Sangat-sangat Pengaruh Pengaruh Ini kita juga kan Kalau Imaging Apalagi kalo gue tuh Imaging band-nya juga Pengaruh Ada pertimbangan Khususnya juga gak? Khususnya Seberapa besar Seberapa besar ya Seberapa sering sih? Aduh malu gue ngomongin Saya ingat ya Gue kayak Ibu Belanja online itu Sering banget sih Sebenernya sangat sering Karena Satu Kan Untuk keluar tuh agak Agak Sulit ya Waktu Waktu Jadi kayak Perlu bahan ini Ya Perlu sekarang ini Besok gue mesti perlu Tapi hari ini gue bisa Menjadi ini Jadi kayak Jadi Kalau Seberapa sering Sangat sering Berarti udah semenjak Pandemi tuh Kayaknya udah mulai Belanja-belanja kan Saya ngeliat juga Youtube-nya tuh Itu sering belanja-belanja Makanya Mencari kesibukan itu gimana sih? Sebenernya Sebelum pandemi Udah sering gue Jadi maksudnya Karena Mungkin sebagai public figure Kadang-kadang Kalau public hidup mata itu Kan Harus agak Diperkembangkan Kalau tempat yang terlalu banyak orang Tapi takutnya bikin rusuk kaponya Kan Gak enak juga Jadi Dari situ memang udah sering Online sebetulnya Pas pandemi Apalagi Tambah-tambah Karena Gabut kan Pastinya Di rumah Biasa Biasa keliling-keliling Jadi Pasti Ada yang pengen dikerjain Jadi Makin banyak Buatnya Kenapa? 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 Mungkin Yang Yang Dia interest ya Kalau dia Kainterest ya Paling-an dia juga gak komen Kalau gue sharing Ke Alea Kenapa? Kondisi yang dibeli Paling sering gue beli Pasti yang buat 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 DIY Buat DIY Kayak Kayak terakhir ini Kemarin gue beli Ada Tipe besi sama Carbon Fiber Tube Carbon Fiber Tube Ternyata Iya Kalau sekarang baru tau Bahwa ternyata banyak Ada yang jual ini Yang aneh-aneh gitu Itu buat Stand Mike sih nanti Apa lagi Apa lagi Perkayuan juga Perkayuan juga lumayan sering Karena Selama pandemi Lumayan banyak Belajar tentang Perkayuan Bikin A Bikin B Bikin C Gak semuanya Dikasih lihat sih Ke YouTube channel gitu Gak juga Karena Yang dikasih lihat ke YouTube channel Biasanya yang berhasil aja Ya Soalnya gak berhasil Aku masih lihat Iya bisa dibilang kayak gitu Karena kan kadang-kadang Kita Waktu kecil kan Sudah melihat orang Bikin macem-macem Paya temen-temen Ya pelajar dari sana Bang Lagi Ini kan lagu abang kan Dipakai disini Lagi 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 Lagu apa denganmu Ada apa denganmu Ini gimana nih bang Oh dipakai disini Iya Eh Ya Kalau gue bilang Pas ya Maksudnya Tim rakyatnya cunggu Kemarin kita Sempet bikin Ada 3 videoclip Dan kebetulan kan rame Diomongin Tanggapannya bagus Jadi Mereka lihat YouTube Mungkin juga bisa Seru ini dibikin Jadi kalau gue bilang sih Ya Langkahnya tepat aja sih Mereka lihat Masalah gue Adik Suatnya bagus Iya Profesional Terus dari Oh mbak Alea itu nyanyi Dia Hobi aja Hobi Hobi Eh Mungkin karena Bawaan aja kali ya Oke Mungkin orang beli Iqif gitu Jadi dia nyanyi yang gue senang-senang aja. Itu mungkin gak sih, Kak? Diarahkan, diarahkan, diarahkan. Oh, ini semuanya bisa datang? Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Bergema, bergema. Diarahkan. Menjadi diarahkan, gak? Kalau diarahkan kayaknya gue enggak. Enggak deh. Karena... Masih jauh ya? Apa ya? Misalnya gue gak tahu kalau otak gue itu secanggih apa enggak. Karena masa depan itu di depannya. Itu kan bagian dari masa lalu ya. Kalau buat yang gue masih muda gitu. Kita itu bagian dari masa lalu. Jadi kita mungkin kayak kasih aja Ilmu... Ilmu yang memang... Yang bisa kita kasih gitu. Terus nanti mau jadi apa sih? Karena kayak... Jamannya kita gak tahu ke depannya. Mas lagi dia udah gede gitu. Apa yang dibutuhin, apa yang dia bayang kerjain. Dua japan dulu kan ingin dikelkasih gue Mana ada yang siap-siap jadi pro player buat main game kan. Gak ada kan. Tapi ternyata sekarang kayak gitu. Jadi... Kayaknya gue serahin sama anak gitu. Tapi Aga sendiri pengennya suka apa? Curhat Kak, pengen apa? Tertarik ke dunia apa gitu? Sejauh ini. Kak, maaf ya ditanyain ini Kak. Gak apa-apa lah. Kulia? Kulia ini kemana sih? Ehh... Enggak dia suka hanya... Fashion sih. Jadi... Fashion dia sedang ngeliatin. Kadang-kadang... Kalo lagi... Gliat... Fashion show gitu dia ngasih tau ini kalo ini. Kalo ini... Ketertarikan sih sejauh ini. Misalnya sih kalo ini. Sejauh ini kalau masalah kuliah, dia masih lebih sering nobel sama mamanya sih ya. Takut gue kalau ikut campur. Gue lebih lihat. Oke mau pergi gimana gue, coba arahin aja. Kemarin nyanyi sampai 14 lagu, tidak berhenti gitu ya. Dan banyak yang salut juga, maksudnya stamina AA di usia ini masih 14 lagu non-stop gitu. Gimana sih itu AA? Maksudnya gimana? Emang keinginan AA untuk seperti itu? 14 lagu? Keinginan manajer biasanya 14 lagu itu. Sebenarnya normal 14 lagu itu. Cuman kemarin memang tempatnya lebih panas dari ini. Sekarang jadi lebih capek. Sebenarnya normal 14 lagu. Oh menjelis stamina nya? Olahraga sih pasti. Kalau nggak olahraga sih selesai biasanya. Jadi memang agak kurang olahraga sekarang. Gue lagi coba olahraga lagi. Apa aja olahraga biasanya? Bola? Kalau dulu masih bola kayak cizala masing. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya kok. Mesti olahraga di indoor. Bucah. Karena teman-teman main bola nya udah pernah nggak ada. Bucah kan? Bucah kan? Bucah juga teman-teman itu udah pernah... Males main bucah. Karena saya menciptakan lagu ini. Karena pemerintah nggak ada yang mengambilkan. Boleh kan lagu untuk dijadikan jaminan utang. Dan lagu dan seperti apa nih? Gue baru denger. Oh ya? Baru di. Baru di bikin. Oke. Oke. Declare dulu aja gue baru denger. Gue belum mencari tahu kebenarannya. Jadi lagu boleh? Jadi jaminan atau agunan kredit gitu. Maksudnya ini banyak banget orang buka. Bagi pencipta lagu. Seperti apa? Ya. Oke. Kalau saya sebagai pencipta lagu kan memang tahu value nya lagu ya. Kalau lagu yang udah dipaten kan. Artian itu. Patennya udah diurusin. Itu memang ada value nya. Dan mungkin nggak tahu seberapa besar value. Mungkin tergantung value nya dulu. Seberapa besar. Kalau misalnya itu memang bisa dijadikan jaminan sih. Sebenarnya seperti itu. Sebetulnya. Jadi ada. Kayak. Sebenarnya karena. Akhir. Kayak karya itu. Bisa. Ada value nya gitu. Di mata hukum. Ya. Oh. Bang. Malah kenal itu orang-orang. Siapa itu siapa. Tapi ah. Ada yang sedikit konser. Meraasiakan. Cuma orang-orang. Ada yang seorang anjir. Nggak. Tapi siapa? Bang Aril. Bang Ariel, konser Bang Ariel Oh, lebih pasti gitu Ya, maksudnya gini Kan gue public figure Sebagai public figure, memang Udah tanggung ya, untuk jual Jadi, memang ada sedikit lah Kewajiban Untuk ada di Di scene Di kamera Tapi kan kalau untuk Keluarga itu kan mereka Gak punya kewajiban buat itu Jadi, gak semua orang juga pengen Selalu liat di kamera kan Jadi, kalau mereka memang Ah, gak nyaman Seramanya kan Sebenarnya memang, gak pergi sih Sejauh ini ya Kan kalau ditampil di mini, ngapain sih Lagi press con Lagi manggung Kan mereka sendiri juga Gak selalu tinggi juga Kalau pas lagi pas Serah Anaknya kalau dia mau kelihatan mau enggak Bang Ariel Bang Ariel Sponser BCL Sponser BCL di Singapura Sponser BCL di Singapura Sponser BCL di Singapura Lagunya apa kira-kira Karena kan harus beda ya Jadi, ada sekitar Dua lagu yang harus dipilih Terus harus mainnya kayak gimana Ya, kita lagi latihan sih Mudah-mudahan lancar Kalau bisa lancar ya Mudah-mudahan nontonnya teribu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih